Halo Sobat Makadron, apa kabar? Oke, pada kesempatan kali ini saya perlukan berbagi informasi lagi kali ini masih terlajutan dengan seputar aki jadi, kali ini saya akan membagikan info bagaimana cara kita bisa memperpanjang umur aki dan mengoptimalkan kembali aki yang telah drop jadi, seperti kita ketahui umur aki setelah di atas 3 tahun itu akan melemah atau drop dan bahkan bisa mati hal ini lumpah terjadi karena pada aki akan mengalami proses yang disebut dengan proses sulfasin sulfasin ini merupakan proses penumpukan timbal sulfat ada pelat-pelat di dalam aki yang kalau kita lihat seperti bubuk putih yang menempel nah, jika proses penumpukan ini sebagian banyak maka akan menutupi permukaan pelat-pelat sehingga aki tidak bisa menyimpan arus listrik lagi dan juga bahkan tidak bisa diisi ulang kembali oke, sebelumnya kita akan sedikit belajar tentang proses kimiawi yang terjadi pada aki yaitu pada dasarnya aki ini terjadi dua proses yaitu charging dan discharging atau pengisian dan pembuangan muatan secara lengkapnya terdiri dari empat proses yaitu charging atau pengisian penuh kemudian discharging pengosongan kemudian discharging kondisi aki dalam kondisi kosong dan juga charging atau pengisian kembali nah, pada saat proses discharging ini maka akan terjadi proses kimiawi yaitu pada gotob positif yaitu PPU2 plus H2SO4 menjadi PPSU4 plus H2O plus O sedangkan pada gotob negatif yaitu disitu ada PPU plus H2SO4 menjadi PPSU4 plus H2 nah, karena kedua proses ini terjadi pada wadah yang sama maka akan terjadi kolaborasi reaksi yang menghasilkan air, listrik, dan timbal sulfat nah, jika kita perhatikan proses kimia di atas pada kedua elektrode akan terbentuk timbal sulfat atau PPSU4 yang normalnya proses ini adalah menghasilkan tegangan sebesar 2,2V setiap selnya atau total 13,2V nah, kemudian jika aki ini dipakai sampai terus-menerus sampai 7 jam lebih maka aki akan terbentuk menjadi 10,2V atau bisa dikatakan pada tegangan ini aki dalam kondisi kosong dan jika terus-menerus digunakan maka aki akan disebut dalam kondisi yang disebut tekor dan dapat digunakan lagi atau drop karena secara kimiawi kedua plat aki sudah sama yaitu PPSU4 atau timbal sulfat kemudian pada proses charging masing-masing sel perlu di charge dengan tegangan 2,7V sehingga total pembentukan aki 16,2V nah, namun pada umumnya aki di charge pada tegangan sampai 14,7V atau bahkan kurang nah, sehingga tumpukan SO4 atau sulfat tidak sepuluhnya kembali menjadi H2SO4 apabila proses charging tumpukan sulfat pas 4 ini masih ada di pat aki menyebabkan pat aki menjadi menurun kinerjanya sehingga jika ini proses ini terjadi berkali-kali discharge dan charging seperti ini lama-kelamaan tumpukan sulfat ini akan semakin tebal dan menutupi permukaan pat aki sehingga pada akhirnya kondisi ini akan membuat aki menjadi drop atau bahkan mati nah, oleh karena itu kita mengoptikalkan kembali aki yang sudah drop tadi yaitu dengan membersihkan kuat aki atau alek roda yang telah tertumpuk oleh tumpukan sulfat tadi biasanya orang membersihkan tumpukan tadi dengan membongkar aki menggunakan bahan-bahan seperti soda api dan sebagainya namun kali ini saya akan menunjukkan cara yang lebih mudah yaitu tanpa perlu membongkar aki kita bisa membersihkan tumpukan caranya adalah kita dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan desulfator jadi desulfator ini adalah alat untuk mendesulfat atau mengurai kembali tumpukan sulfat tadi agar bisa menjadi H2SO4 atau dengan kata lain akan merotokkan tumpukan sulfat tadi yang menempel pada permukaan plat aki sehingga aki akan bekerja normal kembali jadi alat ini dinamakan desulfator yaitu sebuah alat yang akan mengeluarkan frekuensi tinggi yaitu 10 kHz dimana pulsa 10 kHz ini akan bekerja untuk merotokkan tumpukan sulfat dia bisa bekerja untuk 12 sampai 48 volt harus kerja 0,02 ampere maksimal 2 ampere kemudian untuk voltage puncak yaitu 60 sampai 100 volt dengan frekuensi 10 kHz oke jadi disini tertulis bahwa fungsi desulfator adalah untuk meningkatkan kekuatan baterai atau akib kemudian juga bisa memperpanjang usia baterai disini kemudian membuat pengisian baterai lebih cepat kemudian proses di charge atau pengosongan baterai lebih lama kemudian mencegah proses pensulfatan dan kemudian mengurangi evaporasi atau mengurangi penguapan secara penggunaan desulfator ini sangat mudah kita hanya tinggal memasang cek merah pada kutub positif Aki dan kemudian cek berwarna hitam pada kutub negatif Aki dan desulfator akan mendeteksi tegangan kerja dari Aki jadi ini terdetek Aki bekerja pada terdetek sebagai Aki 12V inilah proses pulsing jadi saat ini desulfator sudah bekerja untuk memberikan pulsa frekuensi 10Hz kepada Aki ini berikut kami tampilkan proses desulfating dalam waktu 30 hari mulai dari hari ke 0 sampai hari ke 30 jadi disini terlihat bahwa deposit tumpukan deposit sulfat semakin lama semakin menipis dan nanti kita akan tampilkan perbandingan sejak dari 0 hari 0 sampai dengan jadi disini terlihat bahwa tumpukan deposit sulfating semakin sedikit dan ini hari ke 30 dan ini perbandingan dari hari 0 dan hari ke 30 sedangkan ini adalah perbedaan apabila Aki kita charge dengan charge biasa dan juga dengan charge yang ada desulfator penumpukan sulfat disitu menunjukkan bahwa aki dalam kondisi bersih sedangkan dibawa adalah dimana aki yang di charge dengan aki biasa maka akan terlihat disitu penumpukan sulfat nah jadi itu tadi adalah sedikit pengetahuan tentang alat yang bernama desulfator untuk mengoptimalkan kerja aki nah jadi dengan cara ini kita bisa mengoptimalkan kembali baterai kita tanpa perlu repot-repot membongkar ataupun dengan memberikan bahan-bahan kimia pada aki kita nah untuk next di video berikutnya kita akan membahas secara lebih rinci lagi tentang proses kimia yang terjadi pada aki mulai dari proses charging sampai discharging oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sampai ketemu lagi pada video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa